hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo mam halo teman-teman semuanya gimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya amin amin biar robal alamin buat teman-teman yang baru menemukan channel youtube aku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube aku dulu ya biar kedepannya aku makin semangat untuk buat video selanjutnya dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku at cikavan atau mamahanif terima kasih oh ya itu untuk bukunya tadi yang buku lama itu udah gak aku pakai lagi ya teman-teman sekarang aku pakai buku yang ini yang terbaru dan untuk cover sama keuangan aku di bulan januari 2023 tadi udah aku pindahin ya jadi nanti kedepannya untuk 2023 aku akan menggunakan buku ini ya seterusnya Alhamdulillah hari ini masih bisa share video lagi ya teman-teman jadi sesuai sama judulnya hari ini aku mau membuat perencanaan keuangan rumah tangga aku untuk bulan Februari ya walaupun masih tanggal 25 Januari 2023 berhubung pak suami itu gajiannya di tanggal 25 berhubung pak suami itu gajiannya di tanggal 25 jadi sekarang ini aku pengen buat perencanaan keuangannya sekarang dan gak terlalu lama nanti pas buat video gajiannya karena untuk gajiannya hari ini ya teman-teman sebelum lanjut disini aku mau disclaimer dulu ya karena kemarin sempat ada yang komen di video aku bilang pamer atau apa jadi setiap aku membuat perencanaan keuangan ataupun mengatur keuangan rumah tangga disini aku gak ada maksud sama sekali untuk pamer ataupun ria ya teman-teman cuma sharing aja nih gimana sih cara aku mengatur keuangan rumah tangga biar cukup biar bisa nabung seperti itu ya dan bukan maksud aku menggurui ataupun aku seorang ahli keuangan yang memang udah handal dan udah ahli banget untuk ngatur keuangan bukan ya teman-teman aku juga masih pemula aku juga masih belajar gimana caranya konsisten untuk mengatur uang rumah tangga satu lagi untuk buat budgeting seperti ini tuh di setiap keluarga pasti berbeda-beda ya teman-teman karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya masing-masing nah buat teman-teman yang mau belajar mau memulai budgeting yuk dimulai aja boleh ikutin cara aku tapi sesuaikan untuk kebutuhan dan keinginannya masing-masing ya kalau ada yang bilang juga ribet banget sih diatur-atur seperti itu gajian juga cuma sedikit terus harus diatur-atur repot deh mungkin buat sebagian orang yang lihat repot ya tapi buat aku pribadi ini tuh menurut aku efektif banget untuk keuangan rumah tangga aku yang memang masih paswasan ya teman-teman apalagi aku yang masih punya cicilan rumah dan masih banyak pengeluarannya intinya aku membuat video budgeting seperti ini tuh cuma untuk sharing aja ya teman-teman pokoknya yang bermanfaat boleh diambil yang tidak ada manfaatnya boleh dibuang jauh-jauh oke deh teman-teman ngocehnya udahan ya kita balik lagi aja ke videonya jadi disini aku lagi buat cover untuk keuangan rumah tangga aku di bulan Februari seperti biasa covernya aku selalu nyontek di pinterest ya ini tuh bukan karya aku pribadi teman-teman karena jujur aku tuh bukan yang jago gambar gitu nah disini untuk warna ini aku langsung cepetin aja ya taram sudah jadi nah kalau udah ada warna-warninya kayak gini tuh udah makin cantik dan makin semangat ya untuk budgetingnya untuk budgeting setiap bulannya aku tuh selalu ada perbedaan sedikit-sedikit ya teman-teman dari mulai nominalnya terus terkadang ada juga kategori-kategorinya tapi untuk poin-poinnya yang paling penting disini aku cuma 3 poin aja yaitu ada saving, giving, sama living langsung aja yang pertama untuk saving ada cecilan rumah yang paling besar dan yang paling utama ya pokoknya intinya untuk seberapapun gajinya diberapapun tanggal gajiannya harus nih cecilan yang paling diutamakan nominalnya masih sama 2 juta rupiah ya kemudian lanjut yang kedua untuk saving aku disini ada arisan arisannya aku tuh ikutan 2 ya tapi disini aku gabung aja karena arisannya juga gak banyak-banyak ya teman-teman ada arisan RT sama arisan keluarga nominalnya 100-100 dan jadi aku budgetkan 200 ribu kemudian ada dana darurat nah ini tuh dana baru ya di 2023 untuk dana darurat nominalnya disini aku tambahkan bahkan bulan ini 50 ribu jadi 100 ribu ya teman-teman karena bulan kemarin tuh aku budgetkannya cuma 50 ribu aja yang terakhir di dana saving ada sinking fund untuk sinking fund disini aku lagi fokus mau ke tabungan lebaran ya yang udah sebentar lagi jadi untuk sinking fund aku yang mini sinking fund kemarin sempat aku buat itu gak aku isi dulu ya teman-teman dan total saving aku kali ini adalah 2 juta 400 ribu oke selanjutnya kita ke giving untuk giving ini yang pertama ada orang tua nah disini mohon maaf banget ya teman-teman untuk giving aku belum bisa share nominalnya karena ini sifatnya pribadi banget ya karena untuk video aku kan di setting untuk umum jadi kemungkinan kan orang tua mertua itu saudara dan semuanya pada nonton nah aku gak enak aja ya kalau misalkan ngasihnya cuma segini kayak gitu jadi aku privacy aja ya cukup aku dan suami aja yang tau kemudian yang kedua tadi ada sedekah itu juga nominalnya aku skip aja ya semoga teman-teman mengerti dan memahami ya oke kita lanjut lagi ke livingnya untuk living disini aku buat tabel gitu ya teman-teman biar makin rapi aja karena nanti untuk di living ini setiap bulannya pasti aku akan evaluasi pengeluaran dan masih ada sisa budget atau enggak jadi disini aku bikin kolom ada kategori budget aktual dan sisa oke langsung aja yang pertama disini ada listrik listrik bulan ini aku tambahin ya teman-teman yang sebelumnya 300 ribu sekarang jadi 400 ribu karena gak tau kenapa ya padahal pemakaian tuh kayaknya sama aja tapi listrik aku tuh udah 2 bulan ini tuh kurang terus ada yang sama enggak sih? boros banget beli listrik kemudian ada kuota internet nah untuk kuota internet disini budgetnya 200 ribu itu berdua sama pak suami ya teman-teman jadi untuk nominalnya 100-100 kemudian untuk belanja bulanan disini juga budgetnya aku tambahin 50 ribu sebelumnya budgetnya itu 250 ribu ya jadi 300 ribu oke lanjut lagi nih teman-teman masih di living ada belanja mingguan ya untuk belanja mingguan ini aku bagi jadi 4 minggu per minggunya itu 6-7 hari jadi untuk budgetnya itu 600 ribu setiap minggunya 150 ribu ya biasanya tuh kalau untuk hari minggu aku tuh libur masak ya teman-teman jadi kita beli gitu ya kemudian untuk susunya hanip disini budgetnya 200 ribu ya ini tuh dari bulan kemarin udah aku kurangin lanjut lagi budget berikutnya itu ada beras ya untuk beras disini budgetnya 100 ribu masih sama seperti bulan lalu ya teman-teman lanjut ke kategori berikutnya itu ada gas dan sampah ya untuk gas dan sampah disini aku gabung karena memang nominalnya tuh dia pecahan 50 ribu untuk gas itu biasanya aku budgetkan 20 ribu sampahnya 30 ribu lanjut ke kategori galon disini untuk galon budgetnya masih sama 150 ribu ya teman-teman oke lanjut lagi ya disini kategorinya ada jajan ya teman-teman atau makan di luar gitu ya nah untuk jajan disini budgetnya 200 ribu masih sama seperti bulan lalu ya kemudian yang terakhir ada dana jaga-jaga ya teman-teman untuk dana jaga-jaga ini aku budgetkan nominalnya 100 ribu rupiah untuk semua kategori living aku udah selesai ya teman-teman ini langsung aja mau aku total jadi untuk total living aku kali ini adalah 2 juta 300 ribu rupiah oke teman-teman berarti untuk budget planner aku kali ini udah selesai ya doain semoga gak over budget dan cukup sampai ketemu gajian lagi nanti untuk keuangan di bulan Maret 2023 dan semoga bermanfaat semoga teman-teman suka dengan video aku sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh